Saat pertandingan baru berjalan 6 menit Borneo FC sudah unggul 2 gol dari Arema FC Kiprah Borneo FC pada Liga 1 2022-23 berjalan dengan mulus. Pesut etam mengalahkan Arema FC 3 gol tanpa balas di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu. Kemenangan tersebut sekaligus membalas dendam Borneo FC atas Arema FC sebelumnya anak asuh Milomir Seslia tersebut gagal jadi juara Piala Presiden 2022 karena dikalahkan Arema FC pada laga final dengan agregat 1-0. Artikel dilanjutkan di bawah ini. Tak butuh waktu lama untuk Borneo FC mencetak gol ke gawang Arema FC. Ahmad Nurhardianto langsung mencatkan namanya di papan skor pada menit ketiga. Bahkan, 3 menit kemudian Nurhardianto menambah keunggulan Borneo FC umpan silang yang dikirimkan Stefano Lilipaglia dituntaskan dengan mantap oleh penyerang berusia 27 tahun tersebut. Tertinggal 2 gol, Arema FC berusaha keras untuk memperkecil kedudukan. Berulang kali Singo Edan merepotkan lini pertahan tuan rumah yang solid di laga ini. Jelang berakhirnya paru pertama, Arema FC masih berusaha keras membobol gawang Borneo FC. Hanya saja, sampai turun minum tidak ada lagi gol yang tercipta. Usai jeda, Arema FC melakukan perubahan strategi. Klub asal Malang tersebut memasukkan 4 pemain yakni Ilham Udin Armain, Adam Alis, Dedik Setiawan, dan Hanis Agara. Tujuan dari memasukkan keempat pemain tersebut untuk mengejar ketinggalan dari Borneo FC masuknya mereka membuat lini serang Arema FC lebih hidup. Akan tetapi, Arema FC masih belum mampu mencetak gol. Para pemain Borneo FC tampil padu untuk menggagalkan sejumlah peluang yang dimiliki lawannya tersebut. Borneo FC terpaksa bermain dengan 10 orang pada menit ke-83. Leo Guntara menerima kartu merah usai melakukan pelanggaran terhadap Hamzah Titovani. Nasib serupa juga menimpa Arema FC riski duit terpaksa mandi lebih cepat karena menerima kartu merah setelah melanggar keras sihran Amarullah. Pada masa injury time, Borneo FC kembali mencetak gol melalui sihran Amarullah. Skor 3-0 menjadi bertahan hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan.